Hai, nama saya Jason, saya dari kelas 3 Vita School, karena gurunya ramah dan sekolahnya indah. Hai, my name is Ethan, I'm great tree. Sekolahnya bersih dan rapi, kelasnya rapi juga. Saya bernama Jason, kelas 3D. Saya bersekolah di Vita School. Pelajarannya asik, guru-gurunya juga baik, karena sekolah di Vita ini sangat bagus sekali dan guru-gurunya sangat hebat saat mengajar. Halo, nama saya Gabby. Saya kelas 3. Saya dari sekolah Vita, karena guru-gurunya baik dan juga gedungnya bagus. Nama aku Vivi Prayogot dari kelas 9 di Vita. Di Vita School ini kami semua diajari 12 karakter, yaitu fear of God, loving, patient, humble, respectful, trustworthy, loyal, courageous, responsible, disciplined, independent, dan juga kreatif. Nama saya adalah Samuel dari sekolah Vita kelas 9. Yang aku suka dari sekolah di Vita School ini terutama sistem pembelajarannya. Itu seru banget, yaitu sistem moving class system, di mana kami, para murid-murid sekolah Vita ini diberi locker, khusus di mana kami menaruh buku dan tas kita. Jadi, enggak seperti sekolah-sekolah lain di mana kita harus bawa tas ke kelas. Kita juga harus diajarkan itu namanya kedisiplinan ketika kita harus mengatur waktu. Pas masuk kelas supaya tidak telat, kita harus tahu timingsnya juga. Dan juga kita diajarkan untuk menjaga barang kita, yaitu terutama kucil locker. Kita kalau misalnya kita harus menjaga dengan baik, karena kalau misalnya hilang kan bisa dipakai teman, terus locker kita bisa dibuka. Saya Florencia dari SMA Vita, kelas 12. Di Vita ini guru-gurunya rama semua ya, benar-benar perhatian, benar-benar take care. Jadi, rasa kekeluargaan itu benar-benar ada di antara kita. Nama saya Felicia Sudanto, saya duduk di kelas 11 SMA Vita. Yang aku suka dari Vita School itu sekolah ini ngasih aku kebebasan. Bukan kebebasan untuk nakal ya, tapi maksudnya kebebasan dalam ngasih kebebasan dalam ikut-ikut lomba, kebebasan dalam menyalurkan kreativitas aku, kebebasan dalam untuk mencari jati diri aku juga. Miss Fosa, karena ramah dan baik bisa dapat bercanda. Miss Raisa, karena cantik, karena sayang dengan murid. Miss Niken, karena kalau mengajar dia sangat hebat. Miss Mai, karena dia suka bergurau dengan murid-muridnya. Guru favorit aku, Mr. Agus, karena beliau kalau ngajar itu enak dan nggak boring. Guru favoritku, tentu saja pasti Mr. Cesar. Mr. Cesar itu seru banget gurunya. Fun yang ngajarnya baik. Terus bagi saya dan juga bagi teman-teman saya beberapa, Mr. Cesar itu enak banget ya, diajak sharing. Yang paling seru, terus jawabannya juga pas banget buat kita. Jadi yang menurut saya Mr. Cesar itu paling bagus. Namanya Miss Fee, jadi Miss Fee ini coach saya ya. Di SMA kita pakai nama sistemnya itu coach gitu. Nah coach saya ini seperti mama yang ada di sekolah kayak gitu. Jadi mau ada untuk saya, mau bergurupan untuk saya, mau selalu bantu saya lah kalau saya kesusahan. Dan juga tidak sungkan untuk menegur saya ketika saya melakukan kesusahan. Seperti itu. Guru favorit aku, Miss Patricia. Dia guru BK di SMA ini. Di antara guru-guru lain, beliau itu paling yang mengerti hati-hati anak-anak SMA lah. Field trip, karena seru. Dapat belajar bersama teman-teman dan guru. Dan mengetahui banyak hal. Ex-core, karena saya ekstra basket, belajar, dribble dan lari gitu. Saat field trip, karena kita bisa bermain sambil belajar. Pada saat mereka ulang tahun dan juga saat tes. Karena kalau ulang tahun mereka bisa membagi-bagikan souvenir. Ekstra kulikuler hip-hop. Karena bisa tampil dan juga bisa membelajari nari. Mungkin Vita flies to Singapore. Karena mungkin sekolah-sekolah lain tuh gak ada yang pergi ke luar negeri atau ke Singapur. Menurutku kegiatan paling keren tuh adalah Vita Camp dan VVV. Mengapa? Karena menurut saya di Vita Camp itu seru. Di Vita Camp itu kita diajarkan dalam hal religius. Bisa dibilang retret. Karena di situ kami juga ada pendatanya yang datang. Tapi beda loh sama retretnya di sekolah-sekolah lain atau di acara-acara lain. Karena di acara Vita Camp itu kami diajarkan juga untuk cara bermain, teamwork dengan kakak-kakak kelas kami pada saat itu. Sedangkan di saat VVV kami pergi ke tempat di mana kami tinggal bersama orang-orang yang benar-benar tinggal di tempat itu. Kita diajarkan cara memasak, kami juga diajarkan cara memperasuk susu sapi, dan juga cara memanen padi. Dan juga yang paling penting adalah bahwa di Vita School ini kami juga ada yang namanya itu field trip. Di mana acara itu diadakan per bulannya. Itu seru banget karena per bulan pasti kamu ada field trip-nya. Namanya Voila. Jadi Voila ini acaranya SMA untuk ke Bromo. Di sana kita belajar untuk menghargai orang-orang. Kita juga membantu orang-orang di sana dalam pekerjaan mereka. Jadinya kita juga pasti belajar kan ya. Untuk belajar dari posisi bawah dan belajar untuk menjadi sederhana. Waktu field trip ke kampus. Jadi, Giri Vita ini ada program di mana kita bisa ke kampus, kita bisa ikut kelas di sana. Menurut aku, aku paling suka itu karena aku bisa merasakan gitu jadi mahasiswa. Bagaimana sih? Ulang tahun karena mendapatkan hadiah dan bisa membagikan souvenir kepada teman-teman. Tes, karena hasil dibagikan nilainya 100. Kalau tes, ketika hasil-hasilnya dibagikan, mereka bisa menunjukkan hasil-hasil mereka yang bagus. Saat ulang tahun karena bisa memberi surprise kepada teman-teman. Jadi, momen yang paling bahagia waktu ikut nombor basket. Kan itu bersama teman pasti ya, namanya basket kan gak bisa main sendiri. Sempat menang-menang sama teman-teman, jadi kan bahagianya benar-benar dibagi sama teman-teman. Omur yang paling bahagia waktu camp sama field trip mungkin ya. Soalnya kan di situ kita benar-benar sama-sama, pergi bareng-bareng, belajar bareng, main bareng. Supaya adik-adik menjadi anak yang baik dan melakukan karakter setiap hari sampai tua. Supaya adik-adik kelas 21 bisa belajar hasilnya nilainya 100. Yang ingin saya sampaikan untuk adik-adik kelas 1 dan 2 adalah supaya mereka penuh perhatian dengan guru, lakukan karakter, taat kepada guru. Tetap melakukan karakter dimanapun berada, supaya tidak melupakan karakternya. Pesan buat adik-adik semangat kalau sekolah, pasti kalian nanti bakal kangen sama sekolah. Karena ya walaupun banyak PR, gurunya ada yang gak enak atau yang ngasih tugasnya banyak, tapi itu pasti yang kalian kangenin. Lalu juga kembangkan talenta kalian, karena talenta kalian pasti bisa tersalur dan kalian akan bangga di kemudian harinya nanti. Kata orang kan masalah SMA itu paling yang diingat ya, jadi nikmatin aja masalah-masalah SMA kalian. Tapi jangan cuma dinikmatin, tapi juga diimbangin sama mikir masa depan juga. Karena SMA itu kan udah deket sama kuliah, jadi harus pintar-pintar bedain mana yang penting atau enggak buat masa depan kita masing-masing.